Jadi saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh roh isam kita ini, Gaya Haji Miftahul Afyar, itu sebenarnya pembawaan hadis ini adalah untuk kelompok baklawi sendiri itu Kang Mas. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari penafsiran para ulama mengenai hadis dari Sunan Abi Dawud dan komentar yang saya bacakan itu dari Imam Ibn Ruslan dalam syarah Sunan Abi Dawudnya. Di halaman 204, jilid 20, jilid 17, ada satu teks yang mungkin saya akan lebih fokuskan kepada teks itu yaitu Wa'i'jaba kulladhiro'iyin biro'iyin Seperti yang saya sampaikan, ini lebih pas kepada Ba'alawi. Kenapa? Karena penafsirannya itu, penafsirannya itu, seperti yang disampaikan oleh Ibn Ruslan Maka dia melihat, pandangan yang muncul dari dirinya itu adalah sebagai sebuah kebaikan Meskipun dalam syariat itu, tidaklah merupakan perkara yang baik Ya, Gus Ajis ini terlempar lagi Mungkin masalah sinyal Sayang sekali terputus di masalah sinyal ya Kalau misalnya tidak terputus itu, nanti akan kelihatan kalau Gus Ajis Jazuli ini ditampol oleh apa yang dibacanya sendiri Jadi ceritanya begini Salah satu dari ceramahnya Rais Am itu kan ada orang yang ujub Dalam masalah nasab ini kan muncul gejala orang yang ujub Siapa itu? Orang yang merasa paling benar Siapapun ditolak kalau tidak sama dengan dirinya Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi sahi Maka saya tidak percaya Kan kira-kira begitu Lalu disitu ada diksi di hadis ini Bukan kullah Gus Kalau dibaca kullah Jadi apa itu? Itu kan tarkib idofah Disini kan yang ujub itu yang punya pemikiran Jadi dan ujubnya Ujub ya, nanti saya jelaskan apa itu ujub Ujubnya orang yang punya pemikiran Atau setiap orang yang punya pemikiran dengan pemikirannya Orang yang terkesima Bahkan masuknya kepada takabur Merasa paling benar dengan pikirannya sendiri Atau dengan pendapatnya sendiri Jadi bukan kullah Tapi tidak apa-apa ya Sab kulisan ya Keceprosan saja ya Lalu kata Gus Jazuli ini mungkin Seharusnya ini malah cocoknya untuk Ba'alawi Bukan untuk anggota Atau bukan untuk kelompoknya keimat Sebetulnya Rais Am itu kan tidak menyebut siapa ya Tetapi orang yang menentang siapapun di dunia Demi untuk mengikuti pendapat dirinya sendiri Ya kan begitu pemahamannya Ya itu kan Jadi apakah Ba'alawi seperti itu? Memang Ba'alawi menentang seluruh dunia Pak? Kira-kira yang menentang seluruh dunia itu artinya Pendapat yang benar hanya pendapat dia itu Siapa yang berpikir begitu? Itu loh Itu aja dulu Saya tidak mau menilai yang mana Kamulah yang mendengar Kira-kira ada narasi Salah satu dari penyakit itu adalah Ketika ada orang yang ujuk dengan pendapatnya Apa itu ujuk dengan pendapatnya? Dia terlalu menguagumi pendapat dirinya sendiri Sehingga dia merasa itu yang paling benar Siapapun yang bersih-sih dengan itu Pasti salah Siapapun Mau nasabah kayak mau siapapun Kayak salah pokoknya Enggak punya dalil lah Lemah lah Pokoknya dia yang benar gitu Kira-kira siapa yang begitu? Ba'alawi yang mana yang begitu? Agak-agak enggak masuk akal ya Kalau yang sebelah kan agak cocok ya Kalau Gus Jazuli masih saya hormati Masih saya tanggapi pakai kitab Kalau Seth Khori enggak ya Angkat tangan saya Tidak perlu begitu ya Jatuh harga diri saya nanti Kalau bacakan kitab untuk menanggapi yang begitu-begitu Atau kalau enggak jatuh harga diri saya Kitab menjadi murahan sekali Menanggapi orang seperti itu ya Jadi tidak perlu ya Gus Jazuli masih saya hargai ya Jadi ini yang dibaca oleh Gus Jazuli Yang sarahnya Sunani Abi Daud Yang Ibn Ruslan ya Persis redaksinya begini Cuma terpotong Saya bacakan Dan ujubnya setiap orang yang punya pendapat Dengan pendapatnya Jadi dia ujub dengan pendapatnya Ujub itu tarofu ya Merasa paling hebat Terkagum-kagum dengan pendapatnya Narsis Narsis merasa paling keren lah ya Walaupun kalau narsis mungkin hanya muka ya Tapi apapun itu narsis Merasa paling wow gitu Si paling oke Si paling menantang seluruh dunia lah Maksudnya Faiyaro Maka orang yang punya pendapat itu memandang Mayedher Apa-apa yang nampak ya Minarroi Ya dari sebuah pendapat ya Nampak itu maksudnya di kepala dia itu Min tilko inapsihi Yang berasal dari dirinya Jadi orang Yang melihat apa yang ada di kepalanya itu Hasanan adalah Benar Atau bagus Wa illam yakun Walaupun hal itu Tidaklah ada Fisya'i di dalam syariat Hasanan adalah benar Jadi gak lo tahu Pokoknya apa yang ada di kepalanya itu Sudah pasti dianggap benar Walaupun tidak sesuai dengan syariat Sekarang Ketika ada orang mengkomper Isbat nasab Sahada Sukhroh Gak paham fikir Padahal gimana secara fikir Kan gitu pak Apakah yang mengesahkan Mbak Alawi itu Dianggap bertentangan dengan syariat Loh Ini ulama-ulama Ahli syariat pak Yang mengatakan Mbak Alawi itu Min ahlil bayit Ibnu Hajar al-Hitami Itu kan ahli syariat pak Masa dia tidak punya Dalil syariat Untuk mengatakan Hum min ahlil bayit itu Oh Ibnu Hajar Ahli nasab Bukan Jangan bicara ahli nasab pak Ente ahli nasab Bukan kan gitu ya Ini orang-orang ahli syariat pak As-Sakhowi itu ahli syariat Yang katanya Wik-wik-wik itu Az-Zabidi pak Itu ahli syariat semua Murtadu Az-Zabidi Emang gak paham syariat itu Mereka lho pak Terus Andabhan Ittafakoh Atau Ajmatil Ummah Al-Muhammadiyah Itu Dikiranya gak ngerti syariat gitu Gitu ya Gitu Jadi justru pendapat Yang bertentangan dengan Yang ngerti syariat Itu berarti gak paham syariat Kan begitu logika Sederhananya pak Jadi narasi Keabsahan Bahlawi itu Muncul dari orang-orang Yang ahli syariat Tiba-tiba Ada satu orang Yang menentang Itu semua Dengan berbagai alasan Tidak mau tahu Dan dia buat Dalil sendiri Yaitu Mana kitab Sezamannya Dimana itu Tidak dipakai Oleh ulama nasab Satupun Sehingga Ketika ulama nasab Mengatakan Baalawisahi Mereka itu gak pernah Persoalkan Gak nemu kitab Sejamannya pak Sejaman Dua jaman Tiga jam Empat jam Tidak ada Ini logika Sederhana Dan terpotong Disini Dan dia Tidak merujuk Disini terpotong Tidak merujuk Kemana Al-ulama Kepada Para ulama Fima Di dalam Apa-apa Yang mestinya Memerlukan Ila fi'lihi Kepada Melakukan itu Dia mestinya Merujuk Para ulama Kenapa Karena mereka yang Paham syariat Mereka yang Paham nasab Kalau Kih Madudin Dan jelas Dia bilang apa Saya siap Berdebat dengan Seluruh ulama nasab Mereka tasahul Salah Jadi Kih Haji Madudin Sudah tegas Mengatakan Ulama nasab Itu salah Ada Narasinya itu Mereka itu Terlalu tasahul Dalam nasab Bahkan dia bilang Ulama nasab Kan ngambil dari fikih Kenapa Orang fikih Gak boleh masuk ke nasab Loh pak Dalam fikih Syahada Dan suhro istifadu Itu tidak bertentangan Dengan nasab Dimana kesimpulannya Bahwa wisahi Itu tidak bertentangan Cuma dapat Mungkin tidak membaca semua Sudah terlalu kagum Dengan pendapatnya sendiri Gitu ya Gitu ya Nah ini terpotong Jadi kalau kita Tanya kemat Merujuk ke siapa Merujuk ke Tahdibu Lansab Misalnya Loh Merujuk ke Tahdibu Lansab Tahdibu Lansab Cuma tidak menyebut Apakah kalau tidak menyebut Berarti batal Oh enggak pak Kaedah nasab itu Layuk tabaru asyukut Kalau cuma tidak menyebut Tidak bisa dijadikan Hujah apa-apa Itu kaedah nasab Dari ulama nasab Ada juga dalam Kaedah nasab itu Pak Adamul isbatila Yakni annafya Kalau dalam satu kitab Tidak ada Mengisbat sesuatu Bukan berarti tidak ada Ini sebetulnya cocok Untuk pak Kori Yang selalu baca Kitab asyirozi Tidak ada Kitab asyirozi Tapi Kotor kita ya Kalau bicara orang itu Tentang kitab Yang enggak usah Dia mau buat teori sendiri Tidak ada fatwa Imam Nawawi Terserah Persetan Terserah bapak Kalau bapak Yang membatalkan Mesti Terbalik-balik Silahkan Tidak penting Tidak penting Ini kita kembali ke sini Jadi dipertegas Di situ adalah Murojaah Kepada ulama Yang mengerti Masalah ini Itu yang Seharusnya dilakukan Oleh orang yang punya Gagasan Punya penelitian Punya temuan Kan sepaket pak Jangan murojaah Dengan kawan-kawan Yang udah satu kubu Diskusi Ada yang baca kitab Peletak-peletak Setelah sepakat Semuanya Karena sudah satu kubu Ini yang saya bilang Kecelakan akademik ya Kecelakan akademis ya Rusak jadinya ya Satu forum yang Seolah-olah akademis Tapi ya begitu Orang baca kitab Bedah kitabnya Itu akademis Namanya Gitu ya Gitu Kemudian Walah ya zinuhu Dan dia tidak menimbang Pendapatnya itu Bimizani syari Dengan timbangan syariat Dia mentok nasab Yang hanya kata dia batal Padahal nasab Misalnya pun Keimat itu Adalah seorang nasabah Lalu dia mentok nasab itu Ini nasab Setidaknya turun Kepada makbul Kenapa? Karena ada nasabah Yang mengisbat Yang menyatakan Sahih Berarti mukhtalaf Dulu kan di benda kerap Begitu Kayaknya mukhtalaf Katanya Sekarang berubah Gitu ya Inka anak aliman Seandainya dia tahu Atau seandainya dia orang alim Artinya misalnya Dia ini orang alim Saya memaknai begitu ya Mungkin kamu salahkan Silahkan Seandainya dia itu orang alim Ngerti Mizan syariat Tapi karena sudah Sudah ijab Sudah taat Jabab binafsihi Sudah terkagum-kagum Dengan pendapatnya Maka dia sudah Abaikan semua itu Kira-kira siapa Pak yang begitu Pak? Kalau misalnya Meyakini Ba'ala wisahi Itu melanggar syariat Berapa orang Pak Yang melanggar syariat Di dunia ini? Terus yang taat Kepada syariat Keimah Dudin Dan kawan-kawannya Saja apa bagaimana? Jadi misalnya Yang menyatakan Ba'ala wisahi Itu tidak sesuai syariat Berarti punya Keimah Dudin Yang benar Yang sesuai syariat Waduh Pak Pak Cilaka Kalau begitu Semuanya tidak sesuai syariat Yang sesuai syariat Keimah Dudin Gus Jajuli Tenggu Khori Itu-itu saja Atau bagaimana ya? Itu Pak ya Itu Kemudian Bal bahkan Yoro Orang yang punya pendapat Yang kagum dengan pendapatnya itu Melihat Kula'aro'ihi Semua pendapat-pendapatnya So'waban adalah kebenaran Minuhoyri dalilin syari'in Tanpa menggunakan Dalil yang syari'in Tanpa menggunakan Pijakan syariat Dia sudah merasa Paling benar Suhroh Ditolak Kenapa? Karena kata dia Suhroh harus dimasahnya Nah itu kan Nggak ada Nggak ada ulama Begitu itu Pak Anda cari Pembahasan Suhroh Itu yang dibahas disitu Hanya berapa lama Tulus zaman Nggak ada yang bilang Suhroh harus Mu'asoroh Atau Mu'asiroh Suhroh harus di waktu itu Nggak ada Pak Itu cacat dalam memahami syahadah Pak Saya tidak pernah membongkar Secara utuh Kesesatan berpikirnya Ke Haji Imaduddin Dalam masalah Sukroh dan syahadah ya Saya kunci itu Jadi sepanjang saya bicara Belum pernah saya bicara itu Cuman saya tahu Melenceng Dan kalau kamu Nganggap saya sok tahu Saya Pak Ada di pihak Yang dimana ini Sesuai dengan nasabah Pak Sesuai dengan ulama syariat Pak Terus kamu di pihak Ke Imaduddin Terus saya yang paling merasa benar Gimana logika kamu Nggak masuk akal ya Kemudian Dan di dalam hadis ini Roddun Ada penolakan Atau ini adalah penolakan Al-Al-Mu'tazilati Kepada pendapatnya Orang-orang Mu'tazilati Yang mengedepankan akalnya ya Di dalam ucapan mereka Sesungguhnya akal itu Saya baca begitu ya Adalah menilai bagus Dan atau menilai buruk Jadi semua digantung akalnya Pak Ini kan muncul nih Oh ilmu itu sudah lama Sudah nggak pakai itu Sekarang pakai DNA Padahal sudah dibahas oleh Vicky Nasab jauh tidak boleh pakai DNA Ngotor Ini kan akal Itu Pak Itu kelompok siapa Yang begitu kira-kira Yang mengatakan Nasab ini ilmu posil Sekarang kita sudah abad Sekarang sudah kita bicara DNA Menggunakan akal Itu Pak Siapa kira-kira Saya baca begitu ya Mungkin bukan siot begitu ya Artinya penentu baik dan buruk itu akal Itu pendapatnya Mu'tazilah Pak Dan dibantah oleh hadis ini Bahwasannya nggak akal Pak Patokan utamanya itu nggak akal Pak Ada adillah syariah Karena kalau kamu pakai akal-akal Siapa yang kamu pakai Kamu bicara DNA Tanya kepada ulama fikir Fatwa Mesir Itu Bagaimana sih Kalau men-tracking nasab jauh pakai DNA Sudah dijawab Pak Jadi kalau kamu tanya tentang DNA jarak jauh Secara syariat Tidak bisa Bahkan tidak boleh digunakan Untuk menafikan nasab Yang jarak jauh dengan DNA Itu sudah ada Oh Pak Alawi mengharamkan DNA Pak Bukan Pak Alawi Pak Itu fatwa ulama Itulah Mizanus syariah namanya Itu timbangan syariat Ditolak oleh Pak Sugeng misalnya Ya kalau Pak Sugeng kan Wairu alimin Kan tidak alim Dalam masalah syariat kan Artinya tidak menguasai kitab Wahjar ya Ya kalau keiman karena alim Inkana aliman Itu sudah bagus Saya bilang alim Pak Ngerti maksudnya gitu ya Walaupun itu lebih parah Kalau sudah ngerti melanggar Itu kan parah Pak Kalau gak ngerti melanggar ya Gak sengaja atau gak tahu Itu masih bisa dimaafkan Pak Ya kalau sudah tahu Dan sengaja melanggar Saking karena Ijabuhu ro'iyahu Dia terlalu mengagumi Pendapatnya gitu ya Jadi poinnya adalah Ijab itu Dia tidak mau tahu pendapat orang lain Tidak pakai mezan syariat Tidak mengutip ulama manapun Kan iya Pak Siapa yang begitu kira-kira Oh saya ngutip ulama Siapa Ngutip ulama siapa Asajur Al-Babarokah Pak yang baca kitab itu Bukan cuma Bapak Tapi yang menyimpulkan itu Membatalkan Pak Alawi Cuma Bapak Ya ada dua orang Tiga orang lagi Menyelisihi Pak Semua nasabah Ini yang tidak habis pikir Ini Gitu Pak Yagi Jadi Gus Dazuli Ya lain kali Sinyal yang bagus ya Jangan terpotong begitu Ya kalau mau tidak Ya sebetulnya saya mau menjelaskan Tapi terpotong Ya tidak apa-apa Namanya terpotong ya Tetapi dia kan sudah ngegas Kalau hadis ini Contohnya untuk Bapak Alawi Saya bingung Untuk Bapak Alawi Bapak Alawi yang mana Yang begitu Pak Orang yang bicara nasabah Bapak Alawi itu Pak Pak pakai ucapan ulama Anda yang mematalkan Pak pakai ucapan ulama Tapi menurut kamu Al-Abdal katanya Haha Nggak nyambung Ganti Oh ada Dalil matlul Dipotong kalimatnya Gimana kalau begitu Pak Gimana Anda pakai Saya pakai kitabnya Ibrahim bin Mansur Ibrahim bin Mansur Mengisbat Bapak Alawi Pak Artinya menyatakan Bapak Alawi sahih Saya pakai kitabnya Said Mahdi Rujai Said Mahdi aja Mengatakan Bapak Alawi sahih Ini Pak Yang agak aneh Anda pakai kitab orang Anda pakai pendapatnya sendiri Berarti kan tidak ikut Yang punya kitab Ah itu ya Itu-itulah Bener Kata Raih Sam itu Kelompok-kelompok Ijab Kelompok-kelompok yang Kalau nggak dari saya Nggak bener gitu Seluruh dunia Akan ditolak Bayangin Ada begitu ya Itu Pak Ya Itu Jadi Kalau orang sudah tahu Tapi ngotot Itu saya ulangi lagi Ada jahil morokab Jahil morokab itu Dia tidak tahu Tapi merasa tahu Itu masih lumayan Pak Ada di atasnya Iblis Pak Sudah tahu Pura-pura tidak tahu Terus ngajak orang Untuk melakukan hal Yang menurut pengetahuan Dia itu sudah salah Ya iblis kan tahu Pak Kalau mereka sesat Mereka sadar Mengajak kepada Kesesatan Tapi mencoba Berargumentasi Mencoba Berlogika Mencoba Meyakinkan orang-orang Untuk ikut dirinya Padahal sudah tahu Kalau Dirinya itu Mengajak kepada Kesesatan Itu iblis Pak Saya tidak bilang Ke Haji Maduddin Mungkin Ke Haji Maduddin Di level Di bawahnya Belum ke iblis Belum Belum Ya tidak tahu juga Allahumadzina Terima kasih telah menonton